Hei, Bong! Astaga, sepertinya ada banyak teman yang patah tulang. Ayo kita segera memulai pengobatan. Pasien pertama, jerapah silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku berkelahi dan leherku luka. Oh, leherku! Sepertinya lehermu cedera. Aduh-aduh tak bisa mengangkat leherku. Jangan dipaksa, coba aku periksa. Teman-teman, kalian siap mengobati pasien bersamaku? Hmm, aku rasa tulangmu terluka. Ayo kita periksa dengan X-ray. Oke, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oh tidak, tulang leher jerapah patah dan berantakan. Ayo kita satukan kembali tulang lehernya. Periksa ukuran dan warnanya dengan cermat, lalu satukan. Kerja bagus. Oh tidak. Oh, leherku. Astaga, maafkan aku. Fokus, fokus. Nah, yang besar terlebih dahulu. Oke, ini tulang yang terakhir. Yeay, tulang leher telah kembali lagi. Bagus sekali. Aku akan membalut lehermu agar sembuh. Pola mana ya yang bagus? Hmm, oke. Perban pelangi warna-warni. Pengobatan selesai. Pelangi warna-warni. Jerapah yang keren. Jerapah, dudududududu sekarang. Dududududu sudah sembuh. Dudududu selesai. Aku sangat suka perban pelanginya. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, Jerapah. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Tak bisa terbang, sakit sekali. Oh, sayapku. Tulang sayapmu terluka. Sayapku berdenyut sakit sekali. Dokter, apakah aku akan bisa terbang lagi? Jangan khawatir. Akanku obati agar bisa terbang lagi. Aku harus periksa tulangmu dengan X-ray. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata tulang di sayapmu retak. Sepertinya kamu harus dioperasi. Apakah aku bisa terbang lagi setelah operasi? Tentu saja. Aku akan memperbaikinya untukmu. Aku akan membuatmu tidur agar tidak sakit saat menjalani operasi. Pertama, kita cukur bulunya agar tulang terlihat dengan jelas. Oke. Teman-teman, ayo temukan tulang sayap yang ada di sini. Ini tidak cocok. Mari kita coba yang lebih kecil. Yang ini terlalu kecil. Itu sekor ular. Wuhu, ini dia. Sekarang, ayo kita jahit kembali. Hubungkan nomor yang sama dari atas ke bawah. Jahitan luka telah selesai. Terakhir, kita beri bulu agar lukanya tidak terlihat. Sempurna. Operasi sayap telah berhasil. Elang bisa dududududu. Terbang lagi dudududu. Sudah sembuh dudududu. Selesai. Wah, aku bisa terbang lagi. Terima kasih banyak semuanya. Selalu jaga kesehatan ya. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku menabrak batu saat berburu. Sepertinya kakimu patah. Goyang-goyang kakiku kemotar. Tyrannosaurus terjatuh saat berburu. Aku sangat malu. Oh, tidak apa-apa. Setiap orang membuat kesalahan. Aku akan mengobatimu secepatnya. Aku akan memotret tulangmu dengan X-ray. Oke, ini dia. Seperti yang kukira, tulang kakimu patah. Mari setukan kembali potongan tulang yang patah. Apa itu sakit? Tolong bertahanlah. Wow, selesai. Agar tulangnya sembuh, aku akan menahan kakimu dengan gips. Putar-putar, lalu bungkus perbannya. Selesai. Terakhir, aku akan memberimu kruk kaki. Warna apa yang kau suka? Biru. Aku ingin warna biru seperti polaku. Biru paling cocok untukku. Kaki diras, dudu-dudu-dudu-dudu sekarang. Dudu-dudu-dudu sudah sembuh. Dudu-dudu-dudu selesai. Terima kasih. Kamu yang terbaik. Terima kasih. Aku senang semua pengobatan berjalan dengan baik. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak. Teman-teman. Hai teman-teman. Selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit bayi Hugh. Hah? Tolong bantu kami. Oh, mereka polisi pemadam kebakaran dan montir. Mereka terlihat sangat kesakitan. Ayo kita segera abati mereka. Lewat sini. Pasien pertama. Petugas polisi, silakan masuk. Sakitnya di mana, geluhanmu apa? Aku terluka saat menangkap pencuri. Berhenti! Ada luka di dahimu. Aduh, perihnya sakit sekali. Pencuri nakal itu hampir ku tangkap. Tolong obati aku secepatnya. Oh tidak, pencuri membuatmu terluka. Jangan khawatir. Aku akan segera memeriksamu. Ada banyak sekali kuman di lukanya. Ayo kita singkirkan kuman dengan disinfektan. Ini akan perih sedikit. Sudah selesai. Aku akan mengoleskan salep di lukamu agar cepat sembuh. Teman-teman, mari kita oleskan salep di atas luka. Bagus! Lukanya sudah sembuh. Terakhir, mari tutup dengan perban. Perban mana yang kau suka? Ngiung, ngiung. Pola mobil polisi ya. Ngiung, ngiung. Mobil polisi datang. Keren sekali. Dahi terluka. Dudu dudu dudu. Polisi. Dudu dudu dudu. Sudah sembuh. Dudu dudu dudu. Selesai. Hah? Lampunya mati. Apa yang terjadi? Stetoskop dan tasku telah hilang. Berani sekali kau mencuri di depan petugas polisi. Berhenti! Teman-teman, ayo kita temukan di mana pencuri bersembunyi. Di sebelah sana. Kamu tertangkap. Beraninya kamu mencuri stetoskop berharga milik dokter. Ini dia. Aku menemukan tas dan stetoskopmu. Terima kasih banyak. Petugas polisi kau yang terbaik. Baiklah, pasien berikutnya. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku terluka saat memadamkan api. Ada luka bakar di kakimu. Rasanya panas. Tolong aku. Ayo segera obati luka bakar sebelum semakin parah. Oh tidak, kulitmu membengkak merah karena panas. Ayo redakan panasnya dengan air dingin. Kulitmu menjadi lebih tenang. Ayo alaskan salep pada lepuhnya. Ah, rasanya perih sekali. Aku mengolesnya dengan perlahan agar tidak sakit. Oke. Fiu, kamu hebat sekali. Terakhir, aku akan membalutmu. Kamu mau perban yang mana? Aku ingin pola air dingin yang membantu memadamkan api. Wah, luar biasa. Ruka bakar dududududu di kaki. Dudududu sudah sembuh. Dudududu selesai. Terima kasih banyak. Hah, apa yang terjadi? Oh, ada gempa bumi. Ayo berlindung di bawah meja. Lindungi kepalamu. Semuanya baik-baik saja. Kalian bisa keluar sekarang. Kau sudah membantuku untuk tetap aman. Terima kasih banyak. Jika ada gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Aku akan ingat itu. Sakitnya di mana? Geluhanmu apa? Palu jatuh tepat di tanganku. Sepertinya lenganmu terluka. Tanganku sakit. Tolong diobati. Harusnya aku meletakkan palu di tempat yang aman. Sepertinya tulangmu patah. Aku harus memeriksanya. Gunakan X-ray untuk memeriksa kondisi tulangnya. Oke, kita mulai. Yap, ternyata tulangmu patah. Mari kita satukan patahan tulangnya. Tahan sebentar ya. Aduh. Selesai. Kamu luar biasa. Aku akan memasang gips agar tulangmu bisa seling menyatu. Pertama, kita pasang belat untuk mencegah lenganmu bergerak. Sekarang kita balutkan perbannya. Selesai. Kamu harus pakai jendongan sampai benar-benar sembuh. Pola mana yang kamu suka? Brum, brum. Aku suka yang bergambar mobil. Terima kasih. Lengan patah, dududududu. Karena palu, dudududu. Sudah sembuh, dudududu. Selesai. Hah, suara sirena ambulans terdengar aneh. Serahkan mobil rusak padaku. Aku akan segera memperbaikinya. Selesai. Wah, akan menjadi masalah jika tidak ada ambulans. Terima kasih telah memperbaikinya. Aku senang kalian semua sudah sembuh. Terima kasih sudah mengobati kami. Teman-teman, terima kasih juga bantuan kalian hari ini. Semuanya berjanjilah untuk tetap aman dan sehat. Janji. Sampai jumpa lagi. Hai, teman-teman. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sehat lagi. Ini adalah rumah sakit Bayu. Hah? Halo? Dokter, monyet-monyet melompat di tempat tidur. Oh tidak, melompat di tempat tidur itu berbahaya. Tiga monyet kecil lompat di kasur. Mereka jatuh bunyinya ke debu. Oh, sakit sekali. Oh tidak, monyet-monyet kecil. Ayo cepat ke rumah sakit. Monyet kecil pertama, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku lompat di kasur, lalu terjatuh. Ah, kepala aku. Kepalamu terbentur dengan keras. Pusing-pusing, aku pusing sekali. Oh tidak, kamu bisa jatuh lagi. Itu berbahaya. Kau harus segera diobati. Teman-teman, ayo rawat monyet kecil dengan baik. Pertama, aku harus melihat ada apa di dalam kepalanya. Oke, aku akan mengambil gambar. Kami akan mengobatimu agar kau tidak pusing. Bagus, ayo kita lihat apakah dia membaik. Untungnya tidak ada masalah besar. Tapi kamu perlu banyak istirahat. Kamu harus diinfus dan tidur di sini sebentar. Hah, infusnya yang mana ya? Apakah yang pertama? Aku pusing. Oh, itu adalah balon, bukan infus. Maaf, aku akan bergegas dan memberimu infus. Monyet kecil, bagaimana perasaanmu? Ah, ya. Aku masih merasa pusing dan kepalaku sakit. Hmm, aku rasa kau juga membutuhkan obat. Teman-teman, kita harus menemukan obat dengan pusaran dan satu lagi yang bergambar petir. Apa kamu bisa? Bagus, inumlah. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Monyet kecil, dudududududu sekarang, dududududu sudah sembuh, dududududu selesai. Wah, aku sudah tidak pusing lagi. Mulai sekarang, jangan lompat di tempat tidur lagi. Oke. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Jatuh saat melompat di tempat tidur. Aw, 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 ekorku. Sepertinya ekormu terluka. Tolong bantu aku, aduh, aduh. Kamu jangan khawatir. Kami akan membantumu merasa lebih baik lagi. Pertama, kita lakukan X-ray untuk melihat ada apa dengan ekormu. Aku akan mengambil gambar. Akanku hitung sampai tiga ya. Jangan bergerak. Satu, dua. Dokter, aku takut. Oh, kamu takut? Ini tidak sakit. Mengambil gambar sebentar dan selesai. Oke, aku akan mengambil gambar. Satu, dua, tiga. Oh, tidak. Tulang ekormu patah. Pasti sangat menyakitkan. Akanku kembalikan tulangmu ke tempatnya. Kerja bagus. Bagaimana kalau kita lihat lagi untuk melihat apakah tulangmu sudah membaik? Wow, tulangmu kembali normal. Aku sungguh baik-baik saja. Tentu saja. Ayo tahan ekormu dengan belat agar tulangmu sembuh. Tahan ekor selesai. Terakhir, mari kita balut ekornya. Wah, hati yang cantik. Perawat, ingin kau cepat sembuh monyet kecil. Monyet kecil, du-du-du-du-du-du, ekor panjang, du-du-du-du-du, pengobatan, du-du-du-du-du, selesai. Berjanjilah, kau akan berhati-hati dengan ekormu untuk sementara waktu. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Jatuh kembali normal. Jatuh ke lantai dengan bokongku. Wah, sakit. Ada luka di bokongmu. Adu-du-du, adu-du, sakit sekali. Bokong monyet kecil membiru. Ayo, obati dengan cepat. Ah, kuman berduri. Ayo, kita bersihkan dulu. Selanjutnya, ayo olaskan salep. Nah, pakaikan plaster agar lukanya tidak bertambah parah. Hmm, tapi punggungmu masih biru. Letakkan kantong es di atasnya agar berubah menjadi merah lagi. Ada dua kantong es. Teman-teman, mana yang harus kita gunakan? Oke, ayo gunakan yang kedua. Itu bukan kantong es, itu sabun. Maaf ya, aku akan segera mengambilkan kantong esnya. Ini kantong esnya datang. Uh, dingin sekali. Ini sembuh dengan cepat bukan? Bokong monyet warnanya... Merah. Bokong monyet, dududu-dudu sekarang, dududu-dudu sudah sembuh, dududu-dudu selesai. Wah, bahkan saat aku menari dengan bokongku, sudah tidak sakit lagi. Oke semuanya, kalian ingat yang kukatakan hari ini? Dilarang... Melompat di tempat tidur. Teman-teman, saat kalian bermain... Bersenang-senang dan hati-hati. Mari kita obati teman kita yang sakit lain kali. Daaah. Hai, teman-teman. Jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayi Yu. Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini ya? Oh, sepertinya ada pasien yang datang. Oh, tidak. Semuanya terlihat sakit. Kita harus cepat mengobati mereka. Teman-teman, ayo ikuti aku. Pasien pertama. Ibu Yu, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Tanganku tersiram air panas. Ah, panas. Aduh. Tanganmu melepuh, tersiram air panas. Aduh-duh, aduh-duh. Sakit sekali. Siripnya semakin bengkak. Perawat bersiap untuk perawatan. Teman-teman, ayo obati Ibu Yu bersama denganku. Ibu Yu, apa sakit sekali? Ibu Yu, kami akan mengobatimu agar kamu merasa lebih baik. Pertama, mari dinginkan dia dengan air mengalir. Haa, ada dua kepala pancuran. Pakai yang mana ya? Yang pertama. Yang kedua. Oke, kita coba pancuran yang kedua. Haa, kenapa airnya tidak keluar? Astaga, apa itu? Ah, itu ular yang menakutkan. Maafkan aku, Ibu Yu. Aku akan merawatmu lebih baik lagi. Fihuh, lega rasanya. Sirip Ibu Yu berhenti membengkak. Nah, ayo alaskan salap pada lepuhnya. Ah, aduh, aduh. Oh tidak, apa rasanya sakit sekali? Tahan ya. Wah, lepuhnya emang kecil. Terakhir, balut lukanya agar tidak bertambah parah. Teman-teman, warna apa yang kalian suka? Jingah? Oke. Sudah selesai. Ibu Yu, kau sangat berani. Sekarang tidak sakit lagi. Ibu Yu, du-du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Aku senang kau sudah merasa lebih baik. Hati-hati dengan air panas, agar kau tidak terluka lagi. Pasien kedua pingfong. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku tersandung dan terjatuh. kelihatannya lututmu terluka. Aduh-duh, aduh-du-du-du perih sekali. Teman-teman, ayo kita cepat obati pingfong, agar lukanya tidak semakin parah. Tunggu sebentar, pingfong. Aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, ayo bersihkan dulu kotoran di sekitar luka. Aduh, perih. Semuanya sudah bersih. Wow, kamu hebat sekali. Ayo kita oleskan salap. Wuhu, lukanya hampir sembuh. Yang terakhir, bagaimana kalau kita pakaikan plaster cantik? Pingfong, plaster mana yang kau suka? Aku ingin plaster dinosaurus. Wah, pingfong sudah sembuh. Pingfong, dudududu-du sekarang. Dududu-du sudah sembuh. Dududu-du selesai. Terima kasih, teman-teman. Sekarang aku bisa bermain lagi. Kami senang. Pingfong sudah pulih kembali. Pasien ketiga, Ayah Yu. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, kaluhanmu apa? Batu, batu, hidungku meler. Aku flu. Sepertinya kamu flu berat. Menggigil kedinginan. Ah, 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 cu. Teman-teman, bisa kita mulai pengobatan agar Ayah Yu cepat sembuh kembali? Ayo gunakan termometer untuk memeriksa suhunya terlebih dahulu. Oh tidak, kau demam tinggi. Ayo, cepat kita turunkan suhu badan Ayah Yu. Kita harus menghilangkan ingus kuning itu sekarang. Eh, monster ingus berlendir. Eh, ayo cepat kita singkirkan monster ingus ini. Wah, semua monster ingus telah hilang. Perawat, kau yang terbaik. Ayah Yu, kau baik-baik saja. Teman-teman, ayo obat di leher Ayah Yu yang mengkap. Oh tidak, virus-virus jahat. Ayo kalahkan virus jahat dengan menyemprotkan obat. Wuhu, semua virusnya pergi. Yang terakhir, kau harus disuntik dan pengobatanmu selesai. Perawat, tolong siapkan suntikannya. Tunggu, sepertinya aku sudah sembuh. Jangan khawatir, Ayah Yu. Perawat kami akan memastikan suntikannya tidak sakit. Rasanya seperti tusukan kecil. Tusukan kecil. Wah, kaos tidak selesai. Sama sekali tidak sakit. Hahaha. Ayah Yu, du-du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du-du selesai. Aku berasa lebih baik karena debamku hilang. Hahaha. Aku senang, semuanya sudah sembuh. Oh, terima kasih dokter dan perawat. Hahaha. Teman-teman, terima kasih sudah membantuku mengobati pasien hari ini. Ayo kita obati teman-teman yang sakit lagi di lain waktu. Daaah. Hahaha. Halo teman-teman. Yuk klik tombol subscribe. Yang merah ya. Subscribe. Cari Pinkfong di Youtube. Falls digital. Belum. Baik bye. Listen. Wooa. Bye bye. Bye bye bye.